Jalan Soekarno Jalan Soekarno Hata Tuban dibubarkan aparat gabungan. Pembubaran tersebut menindaklanjuti kejadian tawuran yang sempat viral sehari sebelumnya. Dalam video tersebut tampak ratusan pemuda sedang berkerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Berlanjut dengan saling adu jotos diduga disebabkan oleh aksi balap liar. Dari tempat kejadian perkara, petugas berhasil mengamankan 44 orang serta 29 unit sepeda motor. Selanjutnya ke 44 orang tersebut beserta motor yang digunakan dibawa ke Polres Tuban untuk dilakukan pendataan serta akan dipulangkan setelah orang tua yang bersangkutan datang menjemput ke Polres Tuban Ke Polres Tuban AKB Perun Rufi Caksono menjelaskan jajarannya sudah sering menertibkan aksi balap liar dan tak jarang para pelaku juga diamankan di Polres Tuban Menurutnya aksi balap liar ini sangat merasakan dan membahayakan bagi pelaku, penonton dan terlebih para pengguna jalan Pihaknya juga menginstruksikan Kapolsek jajaran yang wilayahnya sering dijadikan kegiatan serupa untuk menindak tegas pelakunya Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!